Kepolisian Polda Jambi Rabu Malam gelar razia kendaraan di dekat kantor Mapolda. Polisi ngamankan 23 motor bodong dan nilang puluhan pelanggar lalu lintas. Anggota Kepolisian Lalu Lintas Polda Jambi Rabu Malam menggelar razia kendaraan di Jalan Sukarno-Hatta. Tepatnya di depan pintu masuk gedung Mapolda Jambi. Seko-seko kendaraan tak luput dari pemeriksaan, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Polisi memeriksa perlengkapan pengendara baik itu surat izin mengemudi, STNK maupun perlengkapan saat berkendara seperti helm, spion, dan plat motor. Pada saat razia, beberapa kendaraan roda 2 sempat mencoba untuk melarikan diri dengan melawan arus. Bahkan terdapat pulau yang berhenti di tengah jalan untuk mencegah terjaring razia. Menariknya polisi juga nemukan sekok kendaraan roda 2 berplat merah yang kedapatan tak melengkapi surat saat berkendara. Polisi pun langsung memberikan surat tilang. Dari hasil razia, Polda Jambi berhasil nilang kendaraan sebanyak 101 pelanggaran. Dia taruhnya tilang STNK 64 lembar, tilang SIM 13 lembar. Polisi juga ngamankan 23 kok sepeda motor bodong dan sekok mobil tanpa surat-surat. Asal Patahangi, Jack TV, ngelaporkan. Selamat menikmati.